Agusus ini, film beragam Zandra bakalan masuk ke biaskop. Bisa jadi pilihan tontonan bersama keluarga, teman, atau sendiri. Ada apa aja ya? Penggemar action film ini wajib masuk daftar tontonan kamu bulan ini. Fresh and Furious presents Hobbs and Shaw. Adegan laganya komplit, mulai dari kebut-kebutan sampai tembak-tembakan. Diperankan oleh Dwayne Johnson alias The Rock sebagai Luke Hobbs, dan Jason Statham sebagai Deckard Shaw. Film yang juga diramaikan oleh Vanessa Kirby dan Idris Elba ini menceritakan dua mantan agen yang memiliki karakter berbeda. Mereka harus bekerja sama menyelamatkan manusia di bumi dari ancaman virus mematikan. Yang satu-satunya cara kita bertahan adalah bekerja bersama, seperti sebuah tim. Ayo lakukan ini. Hey, lihat kelihatan rambut ini? Kamu tidak tahu berapa lama aku menunggu untuk melakukan itu. Beritahu aku ini tidak berhasil. Film selanjutnya, To Define Fury. Diperankan sederet aktor negeri Gingseng, Park Seo Joon, Woo Do-Hwan, dan aktor kawakan An-Zoong Ki. The Define Fury akan membawa kita ke dalam suasana horor ala The Exorcism. Bercerita tentang Yong-woo, atlet petarung yang tidak percaya Tuhan. Ia mengalami kejadian misterius setelah kematian ayahnya. Berbagai pengalaman akhirnya membawa Yong-woo kepada Father An, pendeta sekaligus pengusir setan dari Vatikan. Keduanya semakin dekat dan bersama-sama melawan pemuja setan. Sekolah kemudian, kemudian terima kasih. Keduanya semakin dipercentralasi kematian ayahnya. Masih dari Korea Selatan dan harus banget ditonton nih Exit Menceritakan seorang bernama Yong Nam Diperankan oleh Jo Jong Sok yang sudah bertahun-tahun menganggur Pada suatu hari keluarganya merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70 di aula konvensi Di sana Yong Nam bertemu dengan Riju Yang diperankan kluna Girls' Generation Riju merupakan teman dekat Yong Nam semasa kuliah Kisah ini jadi menegangkan karena saat perayaan ulang tahun Gas beracun juga menyebar ke seluruh kota Setiap orang harus bertahan hidup Meski demikian, sejumlah scene lucu turut membuat film ini segar Seru kan? Dua film Korea tadi bisa kamu saksikan di cinema TV terdekat ya Selanjutnya Dora and the Lost City of Gold Live action movie dari animasi Dora di Explorer ini Mengisahkan petualangan Dora remaja Yang meninggalkan rumahnya di hutan dan hidup sebagai anak SMA di kota Bersama sepupunya Diego Namun sebuah kejadian yang menimpa orang tuanya Membuat Dora kembali ke hutan dengan misi penyelamatan Seperti apa ya petualangan Dora? Pastikan film berunsur komedi ini masuk dalam daftar wajib tonton ya guys Rekomendasi film selanjutnya nih The Angry Birds Movie 2 Yap setelah tiga tahun akhirnya film si burung pemarah dibuat sequelnya Berbeda dengan film sebelumnya disini para burung dan babi harus bekerja sama Agar pulau mereka tak dikuasai Zeta si elang jahat Diberankan oleh Jason Sudekis, Bill Hader, Leslie Jones sampai penyanyi ternama Nicki Minaj Film ini sudah tayang loh Jangan sampai kelewatan ya good people Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton